Pemirsa calon wali kota Palembang, Fitrianti Agustinda, mengunjungi pasar tradisional Lemabang dan Skip Ujung. Dalam kunjungannya, calon wali kota Palembang nomor urut 1 ini menegarkan keluhan pedagang salah satunya retribusi pasar. Tahapan kampanye pemilihan kepala daerah calon wali kota Palembang nomor urut 1. Fitrianti Agustinda melakukan kunjungan ke pasar Lemabang dan pasar Skip Ujung Palembang. Dalam kunjungannya, Fitri mendengarkan berbagai keluhan pedagang yang berkaitan dengan fasilitas pasar seperti WC umum yang rusak hingga atap yang bocor menjadi keluhan pedagang. Yuliana, pedagang pasar Skip menyampaikan beberapa keluhan. Salah satunya, permasalahan pasar Skip sering tergendang banjir pada saat musim hujan. Sehingga perlu adanya solusi agar pedagang dapat berjualan dengan nyaman di pasar Skip Ujung Palembang. Selain itu, ada yaitu kota Palembang. Selain itu, adanya biaya retribusi pasar yang relatif tinggi juga menjadi keluhan pedagang sehingga dengan hadirnya calon wali kota Palembang nomor urut 1 Fitrianti Agustinda ke pasar tradisional nantinya akan berupaya menjawab berbagai permasalahan yang menjadi keluhan para pedagang Adanya keluhan terkait retribusi, Fitrianti calon wali kota Palembang berjanji akan lakukan penyesuaian retribusi jika terpilih sebagai wali kota Palembang agar tidak memberatkan pedagang yang ada di pasar tradisional Kita disampaikan juga kaitannya dengan retribusi pasar yang memang relatif tinggi jadi ada harian, ada bulanan, ada tahunan padahal kemarin pada saat saya wakil wali kota saya sudah sampai jelaskan bahwa jangan sampai retribusi ini memberatkan Oleh karena itu nanti kita seandainya saya terpilih menjadi wali kota Palembang ke depan kita revisi semua, kita perbaiki semua apa-apa yang memberatkan pedagang itu harus betul-betul bisa kita ubah jangan lagi sampai ada retribusi yang tidak jelas kalau sesuai dengan aturan itu patut kita laksanakan tapi kalau tidak sesuai dengan aturan itu harus kita hentikan, harus kita perbaiki dan tindakan tegas harus kita junjung tinggi supaya jangan sampai memberatkan para pedagang Sementara itu dalam kunjungan ke Pasar Lemabang Fitri akan berupaya menata Pasar Lemabang agar tidak mengganggu jalan dan para pedagang merasa nyaman dalam berjualan Ekisaputra, Paul TV